Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-temanku semuanya Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan siap Tidak dikurangkan suatu apapun oleh Allah SWT Semoga kalian selalu diberikan kesehatan Kelancaran rezeki biar berkah barokah Biar bisa menjalani hidup dengan tenang Dan tentunya damai ya guys Oke guys pada malam hari ini Makasih yang udah klik videoku ini Ini aku mau curhat guys Mau curhat tentang kehidupanku di Jepang Jadi buat teman-teman Kalau ada yang mau dengerkan Mau dengerin ya Alhamdulillah Tapi kalau gak ada gak apa-apa guys Di sekipa cek guys Dan buat teman-teman yang peduli dengan aku Yang mau support channel aku Tolong banget like, subscribe, dan komen Karena tanpa bantuan kalian semuanya Channel aku ini bukanlah apa-apa guys Maka dari itu atas kebaikan kan semuanya Aku ucapkan terima kasih Jadi hari ini aku bener-bener terharu guys Karena apa guys Besok itu Besok itu aku pulang cuti ke Indonesia Dua bulan Dan yang bikin aku terharu tuh gini guys ceritanya guys Hari ini dikasih oleh-oleh sama istrinya bos Ini guys Ini titipin Ini di Dikasih oleh-oleh sama bos Sama uang Uang Icimang Tadi siang udah dikasih 5.000 yen Jadinya Ini ditambahin lagi Icimang Jadi ditambah Jadi Semuanya 1.500.000 guys Alhamdulillah banget Ini dikasih oleh-oleh Ini buat keluarga mu di rumah ya Ini tolong kasih keluarga mu di rumah gitu Oh iya makasih banget gitu kan Aku ucapkan terharu banget Ya Allah Sebenernya bosku itu baik gitu kan Istrinya bos itu apalagi guys Istrinya bos itu Baik banget Gak pernah yang namanya dia ikut urusan Kerja-kerja gitu gak pernah Ngatur-ngatur kami gak pernah Apalagi marah-marah gitu Bener-bener gak pernah guys Yang ada ya Istrinya bos itu Yang ada itu paling tiap pagi itu Dia ngasih jajanan tiga macem Terus uang 110 yen Buat beli kopi Terus Kalau kita kehabisan air minum Itu juga dibeliin Terus Kalau kami ulang tahun Itu kami juga dibeliin kue Kue tar gitu Dikasih duit juga Terus Kalau hari valentine Hari imlek-imlek Perayaan-perayaan gitu Kita juga dibeliin Sesuatu Coklat Atau kue Pokoknya bener-bener baik Banget istrinya bosku itu Bener-bener baik Dia gak pernah rewelin Masalah kita kerja itu Gak pernah ikut campur Nah Kalau bosku itu Sebenernya juga baik Cuman orangnya ya Agak pelit gitu Perhitungan Dia cerewet Tapi Di balik itu semuanya tuh Kebaikannya tuh Masih banyak banget guys Karena disini aku kerja pun Boleh ngonten Boleh nge-youtube Kadang dia juga Aku vlog Dia boleh Nah itu udah Menurut aku udah Kebaikan yang sangat luar biasa Kadang dia juga Sering traktir gitu Walaupun kita juga Dimintain traktir juga Gitu kan Nah Yang membuat aku cuti Ini karena Ini guys Karena memang aku udah Tiga tahun lebih disini Dan Berarti kan pengen lah Cuti Pengen lebaran di rumah Gitu Maunya cuti lama gitu Tapi gak bisa Hanya dikasih dua bulan Dan Problemnya tuh Seperti ini guys Karena Aku itu Nantinya tuh Mau pindah Ini kan aku cuti Bulan 2 ya Nanti aku tuh Mau pindah Bulan 5 Sebenernya Dulu itu Aku pengen Pindah Mencari perusahaan Di perusahaan jamur Gitu guys Karena aku pengen Belajar ilmunya Karena nanti Kalau pulang ke Indonesia Aku pengen Buka usaha jamur Gitu guys Disini kan jamurnya Kan bagus-bagus Keren-keren Udah modern gitu guys Kayak kinoko Gitu loh guys Nah aku tuh Pengen belajar disitu Makanya aku bilang Sama bosku Bos aku boleh gak Bos ini ada Perusahaan jamur Bagus Aku pengen belajar Nanti pengen ke Indonesia Pengen usaha Kayak gini Gitu Iya boleh aja sih Tapi kalau misalnya Itu kan aku bilangnya Tahun kemarin ya guys Tapi kalau bulan ini Gak bisa Kamu Bisanya bulan 12 Aku mau cari Pengganti kamu dulu Gitu kan Oh yaudah bos Aku tungguin Nah Aku tungguin Itu kan Dia udah main set show Udah cari pengganti aku Dari Indonesia Aku tungguin Sampai bulan 12 Padahal waktu bulan 12 Itu aku masih diterima Di tempat jamur Itu masih ada Lowongan guys Tapi di bulan 12 Itu temenku Ternyata gak bisa Datang guys Ternyata dulu itu Dia bekas kaburan Jadinya masih Di backlist Nah setelah itu Cari penggantinya lagi Cari penggantinya lagi Terus bulan 12 Itu aku juga Belum bisa pindah Gitu kan Kata bosku Yaudah kamu pindahnya Tahun depan aja Bulan 5 Gitu ya Oh yaudah bos Aku nyari juga Tempat lain Nah sedangkan Tempat jamur itu Udah gak dapet guys Udah gak dapet Dan aku suruh Pindah bulan 5 Sedangkan Pengganti aku tuh Bulan ini Bulan Sekitar bulan 3, 4, 5 Itu udah mau datang guys Jadinya Aku gak mau tetap Arus pindah Dan aku Nyari tempat Perusahaan baru Gitu Tapi sebenernya sih Gak mau pindah guys Disitu Disini tuh udah enak banget Gitu Kerja juga gak diawasin Gak dimandorin Bahkan kita ngarit sendiri Berangkat sendiri Apa-apa sendiri Gitu Udah bebas banget Udah bisa ngerjain semuanya Dari ngolah Dari muku Nanem Nyempor Panen tuh Kita udah bisa semua guys Jadinya udah mandiri lah Paling bos itu cuman ngasih perintah Nanti ini Itu Itu Ya udah gitu Jadinya kerjanya udah enak banget guys Udah nyaman Sebenernya gak pengen pindah Tapi karena pengen pengalaman yang lebih tadi Ya udah gitu Aku udah terlanjur ngomong pindah Dan ternyata Tempat perusahaan jamur itu Udah gak terima aku lagi Cari tempat perusahaan lain Yang sama Susah Gitu kan Terus bos ku minta tolong Is pokoknya kamu tekan Sampai bulan 5 gitu ya Bulan 5 gitu Oh ya udah bos Gitu kan Nah Pada waktu itu Aku tuh cari TSK lain Minta cariin Kaisa Ada gak yang buat bulan 5 Gitu kan Nah Oh ya nanti Kalau ada aku hubungin Gitu Tapi selang 2 bulan 3 bulan itu TSK itu gak ada Ngabar-ngabarin gitu guys Jadinya Aku Ah yaudahlah Nah Pada bulan 1 kemarin Aku udah main set So Udah Cari kerjaan disini Dicariin TSK aku yang sekarang Dicariin sama bosku itu Kan aku udah main set Udah interview ya guys Nah disana gak cocok Tapi Kata bosku Kalau kamu gak cocok Gak apa-apa Jangan dipaksain Kamu disini aja Sampai bulan 7 Bulan 8 Gak apa-apa Gitu kan Kata bosku Tapi tetep Aku harus pindahkan guys Oh yaudah bos Makasih bos Aku Apa Sambil nyari tempat yang bagus dulu Gitu kan Iya gitu Nah Dari Bosku ngomong Sampai bulan 7 Bulan 8 Gitu Aku gak laporan Sama TSK Yang aku minta Cariin kerja Di bulan 5 Itu guys Beda TSK ya guys Gitu Alhasil Dadakan Bulan ini TTSK itu Ngabarin Ini ada kerjaan Ini mau gak Kayak gini 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 Gitu Tapi belum interview Sama bosnya Gitu Aku bilang Oh yaudah gak apa-apa Gitu Tapi belum interview Aku pikir tuh interview Dulu kan Nah terus Kamu bilang sama bosmu Minta izin Dua hari lagi aku kesitu Ngajakin kamu ke kantor kecamatan Ngurus pajak-pajak kamu Nutup alamat kamu Gitu kan Oh yaudah Aku izin sama bosku Bos Ini TSK yang aku minta tolong kemarin Itu ngasih kabar Katanya dua hari lagi dia kesini Mau ngajakin ke kecamatan Ngurus pajak-pajak aku Gitu Kata bosku Loh Kenapa dadakan Kata dia Iya bos Dia ngabarinya juga dadakan Kata bosku Langsung marah-marahkan Gitu kan Yang seharusnya aku disuruh Sampai bulan 7 Sampai bulan 6 Bulan 7 8 Akhirnya Aku Bulan 5 itu harus pindah Gitu kan Wah Yaudah lah bosku tetap ngalah kan Yaudah kamu Apa Kamu pindah bulan 5 Tapi setelah kamu cuti Kamu kerja disini Balik sebulan lagi ya Gitu Kamu kerja sebulan lagi disini Gitu ya Oh iya gitu Yaudah gitu kan Bosku gak apa-apa itu Udah nerima Kalau aku pindah bulan 5 Nah terus Si TSK ku yang baru itu Kan guys Ngajakin aku ke kantor kecamatan Aku pikir tuh ya Cuma ngurus-ngurus pajak-pajakku aja Nah ternyata Alamatku itu langsung dicabut Guys Langsung dicabut Tanpa Sodang dulu Tanpa apa ya Rembukan dulu sama bosku Gitu kan Alhasil Bosku marah-marah Marah sama aku Iya Marah sama TSK baru Iya gitu Kenapa cabut alamat Kamu gak ngomong-ngomong Kamu kan nanti Masih balik kesini Kamu kan masih kerja Satu bulan lagi Gitu kata bosku Iya bos Aku tadi udah ngomong Tapi kata TSK itu Gak apa-apa Nanti aku yang jelasin TSK itu kan dia nemuin bosku juga Dimarah-marahin Dibaka-bakain Digoblok-goblokin Kamu ini Apa-apa kok gak bilang Disini siapa bosnya Bosnya kan aku Kata bosku kan Tapi TSK itu udah Dia memang udah ngaku salah Udah minta maaf Tapi bosku udah terlanjur benci Kan Kalau alamatnya dicabut Gimana Si Mudo kan masih kerja disini Satu bulan lagi Kalau dicabut kan berarti Dia udah gak ada alamat lagi Kata si TSK itu Gak apa-apa Bisa kok Dia kan dicabut Karena mau pulang Nah nanti ketika datang ke Jepang Nanti alamatnya dimasukin lagi Selama satu bulan Baru pindah ke sana Gitu Ya gak bisa gitulah Kamu kenapa gak rembukan dulu Dari awal gitu Masalah besar guys Aku kena marah TSK juga kena marah Gitu Terus Sampai gak percaya Itu kan bosku Oh yaudah Mudo Kamu coba ke Siakuso Ke kantor kecamatan dulu gitu Coba cek Kamu itu beneran dicabut alamatnya Gitu Tolong copyin datanya Aku pengen lihat gitu Aku bela-belain kan Ke kantor kecamatan gitu kan Eh bosku juga Nelpon-nelpon Gimana-gimana gitu Ternyata memang Alamatku itu udah dicabut Tapi belum dimasukin ke perusahaan Yang tempat aku pindah itu gitu Jadi masih aman Aku tuh masih bisa masuk ke sini Tempat kerja lama gitu Tapi bosku gak udah gak terima guys Aku lagi kena marah Kenapa gak dibalikin aja alamat kamu gitu Lah Kalau alamatnya aku langsung dibalikin ke sini Nanti disaat aku pindah Ya kok marulah Payahlah Nanti siapa yang mengurusin aku Kalau TSK baru ini udah Dia udah ngambek Dia udah gak mau ngurusin Gimana gitu kan Aku juga marah-marah tuh sama bosku kan Dia ngata-ngatain aku baka guys Marah-marah besar Bener-bener marah besar guys Baru inilah aku dimarahin besar sama bosku tuh Tapi mau gimana Udah Udah terlanjur gitu Kalau aku misalnya alamatnya aku balik ke tempat yang lama Nanti aku pindahnya dipersulit lagi Apalagi TSK aku yang baru udah gak mau ngurusin guys Kan aku yang repot kan Sementara aku mau gak mau Memang harus pindah Karena disini udah cari pengganti aku kan Nah begitu guys Jadinya Dua mingguan itu Bawaan kerjaku udah gak enak aja guys Udah gak ada Ibarat kata perasaan nyaman itu udah gak ada Bosku juga udah gak ada Kita ngobrol tuh udah kayak Ngobrol-ngobrol benci aja gitu lah Tapi ya mau gimana lagi gitu Malah masalah Bosku malah khawatir Nanti aku dapet kerjaan bener Enggak gitu Dia udah benci banget sama TSK aku yang baru itu Sampai-sampai dia ditelepon Diajakin ngomong Gak mau bales Gak mau ketemu guys Saking bencinya gitu kan Karena Bener-bener Renner aku Yang kayak Rembukan Ngobrol itu Bener-bener penting guys Disini tuh bener-bener penting Jadinya jangan langsung ngambil Keputusan sendiri gitu Jadi apa-apa itu benernya Memang harus diobrolin sama Bos Gimana jalan baiknya gitu kan Nah Sampailah pada waktu ini kan Jadi besok tuh aku Dianterin sama TSK yang baru Jadi Bosku udah gak mau ketemu Sama TSK yang baru ini Dan Apa-apa Dipasrain sama TSK yang lama gitu guys Jadi TSK yang lama Pasrain juga Ke TSK yang baru Makanya besok aku ini Ke bandara Dijemput sama TSK yang baru Tapi disuruh bayar guys Disuruh bayar Karena memang Biasanya yang bayar itu kan Bos Karena bosku udah benci banget Jadi aku yang bayar sendiri guys Dan Pada bulan ini Aku kerjanya tuh Sekitar 18 hari 18 hari Tadi nerima gaji Aku tuh Cuti aku kan Masih ada 9 hari kan Masih ada 9 hari Aku ambil gitu Gak boleh bosku Marah-marah lagi Bosku gitu kan Kenapa diambil semua kan Kamu masih kesini gitu Nanti aja ambil semuanya Kalau kamu udah kesini gitu Marah-marah gitu kan Ya aku kan niatnya Kan bulan ini gajinya kecil Bulan kemarin juga gajinya kecil Potongan pajak banyak gitu kan Ya niatnya tuh buat Tambah-tambah hongkos Buat beli jajan Atau ole-oleh gitu kan Malah gak dikasih kan Jumel-umelin lagi Jadi tadi tuh Aku pamit tuh juga Udah gak kayak rasa-rasa Sebelumnya kita akrab ramah gitu Gak gesaling Ya udah gak enak lah Ngobrol gitu Pokoknya guys Nah Apa Istrinya bosku itu Yang baik banget guys Ini tadi dia beliin Kayak gini kan Beliin oleh-oleh Ini nitip Buat keluarga kamu di rumah Sambil dikasih uang jajan Segini gitu kan Itu guys Yang pengen aku Yang bikin aku terharu banget Tadi sempet mau nangis Masya Allah Bener-bener baik Istrinya bos gitu Gak ada Aku belum menemuin lah Dulu di Tahun pertama itu Aku dikerja di bos lain Gak ada yang namanya gitu-gitu Gak ada guys Bersyukur banget guys Sebenernya aku juga gak mau pindah Tapi udah terlanjur Dan udah terlanjur Cari penggantiku ya Mau gak mau Pindah guys Dan pesen buat temen-temen semuanya Pokoknya kalau di Jepang ya Dimanapun itu berada Kalau terutama di Jepang ya guys Pesanku buat kalian Kalau mau ngambil keputusan Mau ngapa-ngapa gitu ya Setidaknya ada rembukan dulu lah Ada rembukan dulu sama Bos kalian Apa temen-temen kalian Pokoknya orang rumah gitu lah guys Gitu guys Jadinya Ya udah gitu lah guys Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan baik Pokoknya aku minta dukungan dari kalian semuanya Makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada tamu guys Udah ya guys curhatnya ya guys Ini tadi aku curhat sendiri Sekarang ada tamu Jadinya Oke guys Sampai ketemu di video aku berikutnya Wabillah terpadanya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Harusnya Harusnya sangu po Sangu selamat guys Ya amin Gak boleh itu maksimal 50 kilo jebel nanti Ini ada temenku mengasih sangu juga guys Alhamdulillah makasih Sangu selamat itu udah gak ternilai guys Makin ngomah po Makin ngomah po ya Makin ngomah